Pembelokiran Netflix yang dilakukan oleh Telkom Group ditanggapi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang mengatakan jika layanan Netflix tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama regulasi tidak memiliki kejelasan. Di penyiaran ada penyelenggaraan LPS untuk berbayar, tapi modelnya bukan seperti yang Netflix ini. Di undang-undang ITE tidak mencakup secara sempurna ini, di undang-undang perfilman tidak lengkapnya karena ada penyensoran yang di depan. Padahal ini kan bagaimana menyensor film di Netflix yang ada ratusan ribu, jadi yang penting kebijakan pemerintah yang sedang disiapkan itu harus berpatokan kepada manfaat bagi masyarakat. Netflix yang berada di Indonesia harus memiliki aturan yakni perizinan. Netflix di Indonesia tidak memiliki izin, namun dapat bertransaksi langsung dengan pelanggan. Aturan Kominfo dengan Netflix adalah memiliki badan usaha tetap di Indonesia, yakni perusahaan pusat. Dan yang terakhir adalah dengan penerapan kebijakan ini nantinya memberikan level playing field kepada siapapun di Indonesia. Karena jangan lupa di Indonesia juga ada namanya tanda kutip Netflix versi Indonesia, jadi harus level playing field dong, harus fair dong. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan terkait Netflix yakni memberikan jalan badan usaha tetap, sehingga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Francisca Susanti dan Herdian memberitakan.